Bang, gimana caranya ngilangin notifikasi folder hotapps dan hotgames Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Mr. Dennis Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara ngilangin folder dari hotapps dan hotgames Yang ada di handphone Oppo kalian Nah, kira-kira caranya seperti apa? Tonton video ini sampai habis ya Enjoy! Oke, jadi ini dia ya teman-teman untuk folder hotgames dan hotapps Nah, ini dia ada hotgames dan hotapps Apa sih itu folder hotgames dan hotapps? Nah, folder ini sendiri terbuat atau muncul karena Adanya settingan dari app market yang ini ya teman-teman Nah, jadi sebenarnya ini merupakan folder bawaan dari app market Nah, kira-kira cara ngilanginnya gimana sih Bang? Cara ngapusnya? Nah, ini kita coba sentuh ya Coba kita sentuh untuk foldernya Disini ada dua pilihan teman-teman Ada info aplikasi dan ada pengaturan Nah, kita coba pilih info aplikasi Nah, disini ada detail untuk info aplikasinya ya teman-teman Nah, disini ada penggunaan penyimpanan data Kemudian ada detail penggunaan data Di bawahnya ada kelolaan notifikasi Ijin aplikasi dan buka secara default ya teman-teman Nah, untuk cara ngilanginnya dari menu awal ini Gimana sih? Kira-kira gimana ya? Nah, saya sudah coba setting Dari kemarin gak pernah hilang nih Sebenarnya sih aplikasinya gak masalah ya teman-teman Yang gak ngeganggu Cuman kayaknya gak enak banget gitu dilihatnya Ada notifikasi sebanyak 57 Tapi ketika dipilih gitu ya Disini cuman kayak gini doang Aplikasi-aplikasi yang gak seharusnya kita install gitu Gak kita download Kemudian satunya juga ya Tuh Padahal aplikasinya Sebenarnya gak pengen kita download Tapi kenapa dinyarankan? Nah, kira-kira cara buat ngilanginnya gimana? Oke, langsung aja ya teman-teman ke video tutorialnya Untuk caranya teman-teman tahan dan sentuh Maaf, sentuh dan tahan Ulang ya, sentuh dan tahan Kemudian kita pilih pengaturan Nah, betul Pengaturan kita pilih Nah, disini ada Banyak pengaturan ya teman-teman Disini ada paling atas Perbarui otomatis aplikasi Kemudian dapatkan pengingat data untuk pengunduh Kemudian ada akselerasi saluran ganda Nah, disini yang ijo-ijo yang nyala ya Pembersih paket instalasi Bersihkan cepat Pengingat pemberitahuan Aplikasi populer dan game populer Berbaharui otomatis APP market Nah, kira-kira mana sih yang dimatiin? Kalau teman-teman bingung boleh dimatiin semua Tapi kalau Saya sih udah tahu Jadi yang dimatiin cuma ini nih teman-teman Aplikasi populer dan game populer nih Ini dia Teman-teman tinggal matiin aja ya Ketika teman-teman matiin ini Dan otomatis Kita buka Kita masuk ke menu halaman utama tadi Otomatis si APP market hilang Oke Dan ternyata settingannya cuma begitu saja teman-teman Oke, jadi untuk folder hot game dan hot apps nya udah hilang Tapi kok masih ada notifikasi di APP market Nah, teman-teman jika tidak menginginkan adanya notifikasi Atau pemberitahuan dari APP market Teman-teman setting kembali Caranya sentuh dan tahan Kemudian pilih info aplikasi Nah, kemudian teman-teman pilih kelola notifikasi Nah, ini dia Kemudian teman-teman matikan saja untuk notifikasinya ya Dan otomatis Notifikasi yang tadi hilang Oke, teman-teman cukup mudah kan video tutorial kali ini Mungkin cukup sampai disini aja video tutorial kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk dukung channelnya Mr. Dennis Dengan cara klik subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Saya Dennis, izin pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya